Halo, Sahabat Inspirasi! Selamat datang di channel kita yang penuh semangat ini. Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu, melacak jejak motivasi, mengungkap alasan utama kenapa motivasi kita hilang. Simak sampai selesai, karena ini bukan hanya tentang kesuksesan, tetapi juga tentang menjadi pribadi yang membawa cahaya bagi orang lain. Apakah kamu pernah merasa semangatmu hilang tanpa jejak? Rasanya seperti kehilangan kunci di tengah hutan, bukan? Motivasi adalah pendorong utama keberhasilan dan kebahagiaan dalam hidup kita. Namun seringkali kita merasa kehilangan semangat tanpa alasan yang jelas. Dalam perjalanan panjang mencari kembali motivasi, mari kita bersama-sama menjelajahi alasan utama yang mungkin telah mencuri semangat kita. Yuk, mari kita mulai. Mari kita masuk pada poin-poin yang akan saya jelaskan. 1. Kegagalan dalam menetapkan tujuan yang jelas. Salah satu alasan utama motivasi kita menguap adalah kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa arah yang jelas, kita seperti kapal yang mengapung tanpa tujuan di lautan kehidupan. Sebuah tujuan yang baik memberikan kita panduan, memberikan makna pada tindakan kita, dan mendorong semangat. Jadi, sudahkah kamu menetapkan tujuan yang jelas untuk dirimu sendiri? Penetapan tujuan yang jelas memberikan arah pada hidup kita. Ketika kita tidak memiliki tujuan yang terdefinisi, kita cenderung merasa kebingungan dan kehilangan semangat. Artinya, kita butuh sesuatu yang menjadi pegangan dan motivasi untuk bergerak maju. Penentuan tujuan membantu kita fokus dan memberikan makna pada setiap tindakan kita sehari-hari. Solusi, tentukan tujuan jangka pendek dan panjang, pecah menjadi tugas yang lebih kecil, dan tetapkan langkah-langkah konkret untuk mencapainya. 2. Terjebak dalam rutinitas tanpa warna Rutinitas yang monoton bisa membuat hidup terasa membosankan dan tidak berarti. Ketika setiap hari terasa sama, keinginan untuk melakukan sesuatu dapat merosot. Penting untuk menyemarakan rutinitas dengan kegiatan yang menyenangkan atau menantang. Hal ini tidak hanya memberikan variasi pada hidup kita tetapi juga membangkitkan semangat dan kreativitas. Solusi, coba sesekali lakukan sesuatu yang berbeda, tambahkan kegiatan baru, atau hadapi tantangan yang membuatmu keluar dari zona nyamanmu. 3. Kurangnya pengakuan dan penghargaan Kita semua butuh apresiasi dan pengakuan untuk usaha keras kita. Ketika usaha kita tidak dihargai, kita mungkin kehilangan semangat untuk terus berusaha. Memberikan penghargaan pada diri sendiri dan merayakan keberhasilan kecil sangat penting untuk memelihara semangat. Ini tidak hanya meningkatkan motivasi tetapi juga membangun rasa percaya diri. Solusi, kenali pencapaianmu, beri dirimu hadiah, dan jangan ragu untuk berbagi kesuksesanmu dengan orang lain. 4. Beban berlebihan dan kecemasan Terkadang, motivasi kita tersedot oleh beban berlebihan dan kecemasan. Tugas yang menumpuk dan rasa takut akan kegagalan dapat meredam semangat kita. Atur prioritasmu dengan bijak, belajar untuk mengelola stres, dan ingatlah bahwa setiap kegagalan adalah pelajaran berharga. Terlalu banyak tanggung jawab dan kecemasan dapat menguras energi dan semangat kita. Mengatur prioritas dengan bijak, mengembangkan strategi mengelola stres, dan memahami bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan hidup dapat membantu kita mengatasi beban berlebihan dan kecemasan. Solusi, identifikasi prioritasmu, pelajari teknik manajemen stres, dan terimalah kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. 5. Lingkungan yang tidak mendukung Lingkungan sekitar kita memiliki dampak besar pada motivasi. Jika kita berada di lingkungan yang tidak mendukung atau penuh dengan energi negatif, itu dapat mempengaruhi semangat kita secara signifikan. Penting untuk mengevaluasi lingkungan kita dan membuat perubahan jika diperlukan. Termasuk memilih teman-teman dan lingkungan yang memberikan dukungan positif. Solusi, pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhanmu, cari teman-teman yang memberikan inspirasi positif, dan pertahankan hubungan yang membangun. Dalam perjalanan mencari kembali motivasi, ingatlah bahwa itu adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri dan berikan dirimu waktu untuk tumbuh. Temukan keindahan dalam perjalanan ini dan gunakan setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang. Ingatlah, motivasi adalah api yang perlu kita rawat, jaga, dan pelihara agar tetap menyala dalam kehidupan kita. Semangat!